Yo, what's up? Kita Property ketemu lagi di channel Youtube-nya Kita Property dengan gue Windy Oke, sahabat property ya, beberapa waktu yang lalu gue sempat ngebahas tentang 5 power leader Yang harus dimiliki oleh leader ya, 5 power yang harus dimiliki oleh leader Nah, ini adalah lanjutannya ya Mudah-mudahan sebelumnya gue pengen, ya sebelum gue mulai video ini, yang belum subscribe, subscribe dulu Ini dia bisa berfungsi atau bisa bermanfaat juga buat para pengusaha yang memimpin sebuah perusahaan Yang memiliki anak buah, nah ini bisa digunakan juga nih ilmu ini Kali ini gue mau kasih lanjutan yang kemarin sempat gue share ya Ke para subscriber, itu mengenai 5 power leader Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang bijak menggunakan 5 power leader tersebut Atau bijak menjadi pemimpin Oke, check this out Menjadi pemimpin itu gak gampang Menjadi pemimpin itu tidak semudah yang dipikirkan banyak orang Banyak seninya ya, banyak yang harus terus kita pelajari dan banyak pengalaman yang kita dapat ketika kita memimpin sebuah tim Karena banyak tim yang kita hadapi itu Dari puluhan hingga ratusan ya, kita bisa pimpin Nah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda Mereka mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda Nah video ini juga pernah gue bahas Di tempoh hari gue bahas mengenai jenis-jenis karakter sales Jenis-jenis atau jenis-jenis sales Itu ada R1, R2, R3, R4 Kemudian gue pernah bahas juga 5 power leader yang harus dimiliki Yaitu Legistimate power ya Lalu ada reward power Lalu ada core chief power Ada expert power Dan yang terakhir ada reward power Oke guys Dari kelima power ini Akan menghasilkan sales Akan menghasilkan tim Bagaimana akhirnya tim kita berlaku atau bertingkah Atau menjadi sebuah tim yang seperti apa Nah itu bagaimana kita meramunya Meramunya menjadi dari lima power ini Menjadi tim yang terbaik Yang dimaui oleh semua leader Gue yakin semua leader memiliki Keinginan untuk itu ya Pasti Keinginan untuk bawa timnya menjadi The best team Untuk menjadi yang terbaik Menjadi tim yang Menjadi tim percontohan Atau menjadi tim yang Bisa dibanggakan Dan menjadi tim yang sukses Semua leader pasti menginginkan itu Oleh karena itu Kita sebagai leader Harus bijak menggunakan Lima power ini Nah oke guys Dari lima power ini Ya disini ada Legistimate power Dan reward power Nah ini gue Gue kelompokkan dari lima power ini Menjadi tiga kelompok guys Ya tiga kelompok ini Legistimate dan reward power Lalu corechief power Ya dan yang ketiga adalah Dikelompokkan dalam expert dan referent Oke seorang leader yang sering menggunakan Legistimate power Atau reward power Dia sering kasih reward Terlalu sering memberikan reward Dan Menggunakan haknya secara penuh Sebagai seorang pemimpin Tanpa Tanpa Mau tau Kondisi tim Ya Atau anak buah yang di bawahnya Nah Legistimate Dan reward Apa yang terjadi Bila Seorang leader Sering menggunakan Legistimate dan reward power Nah Yang akan terjadi Adalah Menghasilkan sales yang M3 Nah di video sebelumnya Yang gue bahas Tipikal tim Dengan R3 ini Yang paling berbahaya Ya guys Paling berbahaya Dan paling menyebalkan Karena tipikal R3 ini Atau Di ibaratkan Kita mendorong mobil nih Barang-barang Satu tim Kita mendorong mobil Ini adalah tim Yang hanya pura-pura dorong Ya Orang yang hanya pura-pura dorong Jadi gak akan membantuin Kita sebagai leader Sebenernya Ya Dia jadi Kerjaannya jadi Ngejelek-jelekin leader Atau kalau misalnya Di depan Leadernya juga Baik Tapi di belakang Ngomongin Yang jelek Nah Ini yang terjadi Adalah karena Kita terlalu sering Menggunakan Kedua power ini Legistimate Dan reward power Ya Alhasil Menghasilkan yang R3 R3 itu Dia Sedikit gue ceritain R3 ini adalah Tipikal sales Atau tipikal team Yang Yang Mempunyai pengetahuan yang bagus Ya Tapi semangatnya kurang Nah itu Ya jarang di coaching Ya jarang di kasih motivasi Akhirnya menghasilkan Yang R3 Sementara core chief Core chief power Core chief power ini adalah leader yang Sering main hajar Nah Misalnya Sedikit-sedikit ancaman Sedikit-sedikit ancaman Sedikit-sedikit ancaman Akhirnya apa Tim menjadi Unmotivated Ya Tim menjadi Di sebuah tim akan Merasa Ketakutan Jadi ada rasa ketakutan Kepada seorang leader Kalau kita sering Menggunakan Power Yang ketiga ini Core chief power ya Artinya adalah Power yang memberikan ancaman-ancaman Gue pecat loh Kalau lo gak melakukan ini Kayak begitu Gue SP1 loh Kalau lo gak melakukan ini Nah Seperti itu Jadi Alhasil Keluar Menghasilkan Team Atau sales Yang R2 Oke Dan yang ketiga Kelompok ketiga Nah ini kelompok yang diidam-idamkan Oleh seorang leader Dan Untuk menjadi ini juga Tidak Tidak gampang Tidak mudah Karena Expert power ini adalah Seorang leader yang memang sudah mempunyai Keterampilan Ya Keterampilan Dalam Sebuah bidang Ya Dalam Dalam memimpin Keterampilan dalam Misalnya dalam bidang sales Ya Keterampilan dia dalam menjual Keterampilan dia dalam Dia sering melakukan Training-training Dia sering memberikan Coaching dan segala macem Ya Motivasi segala macem Training Dia sering lakukan itu Ya Itu expert power Dan yang kelima adalah Referent Referent ini yang kemarin juga saya katakan adalah Power yang sudah Atau levelnya leader sudah Paling tinggi Paling top Nah ini referent power ini adalah Akan menghasilkan Dan expert ini kalau Sebagian besar yang kita Melakukan Kedua power terakhir ini akan menghasilkan Sales yang R4 Karena referent power ini Mencontohkan Mencontohkan kepada Anak buah Atau kepada tim Ya Bagaimana Cara dia bekerja Bagaimana Cara timnya harusnya bekerja Nah Seperti ini Ya Tapi Kalau kita tidak menggunakan ini Tidak menggunakan ini Ya Hanya menggunakan ini Katanya paling bagus yang ini nih Yang di kelompok ketiga Biar bisa menghasilkan R4 Nah itu bahaya juga Hasilnya jadi maja nih Kalau misalnya Kita sering Memberikan Referent power gitu Misalnya dicotohin Terus kapan Kapan Jadinya itu sales Nah Jadi intinya bukan Dari pengelompokan ini Ini hanya Komposisi saja Kita harus Mencampurkan Semuanya Mengelola dengan baik Tapi memang Komposisi ini Ya Harus di Perbanyak Dan kita juga Harus melihat Tim itu seperti apa Timnya seperti ini Kita harus menggunakan Cara seperti ini Tim seperti ini Tim seperti itu Ya kita harus menggunakan Seperti Ini gitu Misalnya Jadi memang kita harus Benar-benar pandai Dan harus Benar-benar bijak Nah ini itulah seninya Seni sebagai seorang leader Jadi memang Jadi seorang leader Itu tidak gampang Ya Itu dia Ya Semoga video ini Bermanfaat Dan mudah dipahami Kalau ada yang Tidak jelas Atau masih ada Pertanyaan Bisa komen aja Di bawah Ya Komen di bawah Komen Pak Maksudnya gimana nih Kurang jelas Bisa ini Ya ini Karena berfungsi juga Buat Para-para anak muda Yang Ya masih umur Di bawah 30 tahun Sudah memimpin perusahaan Atau sudah bikin Usaha sendiri Terus dia punya perusahaan sendiri Ya Setidaknya Belajar-belajar Hal seperti ini Ya Gak ada salahnya ya Dicobain Dan buat yang Ya masih umur-umur muda Sudah mendapatkan posisi yang enak Itu di sebuah perusahaan Ya Ini harus sering di Diperdalam Dimatangin Ya Terus Digali Dan Hasilnya memang Dari pengalaman Jadi semua yang kita lakukan Kepada tim Bagaimana kita Harus melakukan Kepada tim Dari kelima power Ini Dan bagaimana kita Menggunakannya Ya itu dari pengalaman Semakin berpengalaman Semakin Semakin tahu Apa yang harus kita lakukan Oke Sekedar sharing Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Terus semangat Tetap jualan Tetap semangat Ya Untuk target Kayak bahagia Oke guys Saya Windy Jangan lupa subscribe Channel kita property Salam sukses